Komisi 10 DPR RI belum lama ini menerima aspirasi dari Pempunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI. Terkait pengakuan profesi tenaga pendidik di tingkat pendidikan anak usia dini, Komisi 10 berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan. Jika PAUD menjadi satuan pendidikan formal secara kelembagaan dan mendapatkan guru-guru kompeten dan memiliki kapasitas, bukan tidak mungkin akan ada lompatan penyediaan SDM yang lebih baik. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda berharap supaya jenjang PAUD bisa menjadi satuan pendidikan formal di masa yang akan datang, terlebih jika pendidikan usia sejak dini terlaksana dengan baik. Ketua Komisi 10 DPR RI menginginkan supaya ada pengakuan terhadap profesi guru di level PAUD relatif belum ada payung hukumnya, belum ada regulasinya yang mengakui terkait dengan keberadaan mereka. Karena itu, saya sendiri ingin mendorong momentum profesi undang-undang sistem ini sebagai ikhtiar menjadikan momentum untuk memberikan tayung pengakuan terhadap profesi guru-guru PAUD, itu pada profesi gurunya. Komisi 10 berharap PAUD bisa menjadi pendidikan karakter, sehingga anak-anak usia dini bisa mendapatkan fasilitas sebagaimana jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah lainnya. Andri, TVR Parlemen melaporkan.